Tiga anggota Komite Nasional Korban Politik Timur Timur atau Kokpit ditangkap tim khusus Manguni Polda, Sulawesi Utara. Mereka diduga melakukan penghutan liar terhadap ratusan warga eks Timur Timur. Ketiga pelaku berinisial AM, NS, dan ST ditangkap tim Manguni Polda, Sulawesi Utara saat melakukan transaksi di bang swasta di kota Manado. Adapun korban pungli itu adalah penerima dana bantuan sosial warga eks Timur Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang semilai lebih dari 50 juta rupiah. Polda, Sulawesi Utara masih terus mendalami kasus dugaan pungli dana bantuan sosial pemerintah terhadap warga Timur Timur ini. Dari penjelasan orang-orang ini bahwa ini adalah kesepakatan dalam kelompok mereka ini. Apabila nanti cair, pengurus ini akan diberikan 1 juta setengah per orang. Nah, sehingga dengan cairnya dana kokpit ini, 3 orang ini mendapat uang sekitar 50 juta dari sekian orang. Namun demikian, kami belum memastikan apakah ini termasuk pungli atau bukan. Karena berdasarkan keterangan dari 3 orang ini, ini karena memang kesepakatan. Karena mereka dapat jasa, karena mereka mengurus. Tapi kita lihat nanti perkembangan pemeriksaan. Nah, kita lihat nanti apa kira-kira memang masukkan. Ini unsur pemeriksaan.